Assalamualaikum teman-teman Hai hai hai, welcome back to Ritz Kitchen Hari ini kita akan buat Kue kering sagu keju Sagu kejunya ini renyah Manisnya juga pas Teman-teman harus coba resepnya Nah catet ya bahan-bahan yang akan kita gunakan Yuk kita mulai membuat Ambil tepung sagu sebanyak 200 gram Dan sangrai dengan menggunakan api kecil Diaduk-aduk agar Tepungnya tidak gosong Ini kita sangrai Sampai tepung sagunya itu terasa ringan Dan juga kering Jika tepung dirasa sudah ringan Dan juga kering Kemudian kita matikan kompor Dan kita diamkan sejenak Sampai uap panas dari tepungnya itu hilang Ambil 70 gram gula halus Masukkan ke dalam wadah Kemudian butter 70 gram Campurkan ke dalam gula halus Margarin 30 gram Ketiga bahan ini kita aduk Boleh menggunakan mixer Bisa juga pakai whisker ya teman-teman Ini kita aduk Cukup sampai rata saja Jangan terlalu lama Nah ini sudah tercampur Kemudian tambahkan 1 kuning telur Masukkan ke dalam adonan gula dan margarinnya Ini kita aduk sampai rata Kemudian santan kental 30 ml Kita campurkan dan kita aduk lagi Keju yang sudah diparut 75 gram Tambahkan ke dalam adonan Kita aduk lagi sampai tercampur Nah tepung sagu yang sudah disangrai tadi Dan sudah didinginkan Ini kita ayak Kita campurkan ke dalam adonan Tekstur tepung sagu ini banyak gerindilannya teman-teman Jadi teman-teman bisa menggunakan tangan Sambil mengayaknya Nah kemudian ini kita aduk lagi Kita gunakan spatula Agar benar-benar tercampur Tekstur adonan sagu keju ini Ini agak lembek ya teman-teman Jadi setelah diaduk seperti ini Teman-teman sisihkan Bisa dimasukkan dalam kulkas Agar lebih mudah dibentuk Siapkan loyang yang sudah diolesi margarin Ambil sendok takar Seukuran 1 sendok teh Kemudian cetak adonan Tujuan penggunaan sendok takar ini Adalah agar ukurannya sama rata Adonannya kemudian kita bulat-bulatkan Kemudian susun di loyang Lakukan sampai semua adonannya habis ya Untuk proses pencetakan sagu keju ini Banyak cara ya Teman-teman juga bisa menggunakan plastik segitiga Yang diberi spuit Dan dicetak sesuai selera Namun kali ini saya menggunakan Cetakan manual saja Yaitu dibulat-bulatkan seperti ini Dan nanti menggunakan garping Kemudian beri topping teh jus Cukupnya saja Sambil menonton videonya Jangan lupa subscribe channel Ritz Kitchen Like, share, dan komen juga ya teman-teman Setelah semua diberi topping Kemudian ambil sendok garpu Pipikan adonan dengan menggunakan sendok garpu Nah ini sudah siap dipanggang Lakukan hal yang sama Untuk sisa adonan yang lain ya Bulat-bulatkan adonan Beri topping keju Kemudian pipikan dengan menggunakan sendok garpu Ini kita panggang sekitar 15 menit Dengan menggunakan api sedang Sampai sagu kejunya matang Nah ini sagu keju yang sudah dipanggang Kita diamkan di cooling rack Sampai benar-benar dingin Tekstur sagu kejunya juga renyah banget ya teman-teman Rasanya juga pas Baik manis maupun asinnya Komposisinya juga sudah sesuai Sekian dulu resep kita hari ini Selamat mencoba Dan sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman Assalamualaikum